Intro Dilansir dari RMR Blunder Nasional Terus Menggerus Elektabilitas Petahana Peristiwa beruntun yang disebut-sebut sebagai Pekan Blunder Nasional Kubu Petahana Jokowi Dodo dinilai masih bergerak dan akan terus-menerus menggerus elektabilitas Jokowi Maruf Peristiwa pembatalan bebasnya napi teroris Abu Bakar Baasyir Imbauan ke Menpora yang mewajibkan nyinyi lagu Indonesia Raya sebelum nonton bioskop Pernyataan Menkom Info Rudiantara yang menyebut yang gaji kamu siapa Teranyar, relawan di Jawa Timur menyematkan gelar Cak Janjuk kepada Jokowi Blunder tersebut memang merugikan Jokowi Itu terus mengerus elektabilitasnya akibat Blunder itu Ujar pengamat politik dari Indostrategi Afif Nurul Iman kepada redaksi selasa 5 Februari Blunder yang dilakukan kubu paslon 01 Jokowi Maruf itu Tidak hanya dilakukan oleh pendukung Tapi bisa oleh kandidat Jokowi dan Maruf Apakah karena dia yang melakukan Blunder? Atau karena perbuatan anak buahnya? Tutur Arief Dari sisi politik, lanjut Arief Rentetan peristiwa Blunder itu dinilai Sangat merugikan elektoral dan simpati masyarakat terhadap patahana Kesalahan-kesalahan tersebut Berdampak pada kepercayaan publik atas kepemimpinan Jokowi Demikian Afif Nurul Iman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!